Kubah besi militer Israel terancam dilumpuhkan pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Menurut media Israel, Hezbollah akan melumpuhkan setidaknya 50 persen kubah besi di utara. Media pendudukan mengakui kemampuan Hezbollah untuk menonaktifkan setenagan dari Iron Dome di utara dalam serangan pertama. Dengan kemampuan perlawanan, mereka mencatat perlunya tentara dan pemerintah untuk memindahkan warga di utara. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari sasaran serangan. Mengingat banyaknya drone yang menghantam Israel setelah sistem udara IDF gagal mencegatnya. Selain drone, Hezbollah juga menguji rudal anti-lapis baja terhadap kendaraan lapis baja. Dikutip dari Almaya DN, serangan berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan mengenai tank Merkava serta kendaraan lapis baja lainnya. Mengenai situasi di permukiman utara, Komandan Tentara Israel Wilayah Utara, Uri Gordin memberikan tanggapannya. Ia membenarkan bahwa evakuasi puluhan ribu pemukim adalah pencapaian terbesar Hezbollah. Serangan perlawanan membuat warga di utara terpaksa meninggalkan wilayahnya. Namun, Gordin mengatakan, dia akan menahan diri untuk tidak mengevakuasi beberapa pemukiman. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masalah ekonomi dan situasi lainnya. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!